Sementara itu pemirsa Presiden Joko Widodo menyuruhkan kerjasama yang lebih baik dengan negara tetangga Malaysia untuk melawan apa yang disebutnya diskriminasi terhadap produk minyak sawit kedua negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Komoditas yang digunakan dalam segala hal mulai dari lipstick hingga pizza. Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang dalam pertemuan yang digelar di kediaman resmi PM Malaysia di seri Perdana Putrajaya. Dalam jumpa pers bersama setelah pertemuan mereka, Presiden Joko Widodo mengatakan baik Indonesia maupun Malaysia tidak ingin komunitas yang diproduksi kedua negara tersebut didiskriminasi di negara lain. Komentar Presiden tersebut muncul setelah Uni Eropa tahun ini mengeluarkan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi, sebuah langkah yang diperkirakan akan merugikan ekspor minyak sawit ke blok tersebut. Kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya. Saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan joint mission Indonesia-Malaysia, bahwa Brazil dan kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat. Jangan sampai komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain. Malaysia juga menyebut undang-undang itu tidak adil dan mengatakan sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mempertimbangkan tanggapan yang tepat terhadap undang-undang tersebut. Presiden Jokowi yang tak tekankan dengan begitu tegas di Seven dan di beberapa forum antarabangsa lainnya untuk menjaga dan melihara kepentingan urusan dagang kita, keluaran kelapa sawit, bukan sahaja untuk syarikat-syarikat besar tetapi juga untuk pekebun kecil. dan kita sambut dengan baik dan seucap taniah. Kedua-dua menteri dalam rapat di Eropa adalah pertama kalinya satu suara Indonesia-Malaysia menyuarakan pertahankan kepentingan kelapa sawit dan kelapa sawit. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Malaysia, Presiden dan Ibu Negara melakukan pertemuan dengan Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah dan Permaisuri di Istana Negara Malaysia. Nusantara TV melaporkan.